Seorang mahasiswi S2 berinisial FM, 27 tahun, mengaku menjadi korban dugaan percobaan ruda paksa di sebuah indekos di wilayah Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu 17 Juni, sekitar pukul setengah delapan malam. Dalam keterangan tertulisnya, pada Jumat 23 Juni, korban menceritakan bahwa saat itu dirinya sedang duduk sendiri di lantai kamar sambil menghadap laptop mengerjakan sesuatu. Malam itu posisi pintu kamar sedikit terbuka, sekitar 20 cm, dan suasana kos pun sedang sepi. Saat sedang sendirian itulah, korban merasa ada yang mengintip dari depan pintu kamar. Korban lalu menengok ke arah pintu, ternyata benar ada seseorang yang sedang mengintip. Terduga pelaku tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum sambil membawa celana dalam yang sedang dijemur di luar. Kaget dengan keberadaan orang itu, korban langsung berdiri mendekati ke arahnya. Ia lalu berusaha mendorong orang itu ke dalam sementara dirinya berlari keluar. Namun karena korban mengenakan das terpanjang, ia pun tersandung lalu terjatuh. Pelaku akhirnya memegang tangan korban. Bahkan kepalanya ditarik ke arah alat vital pelaku. Saat itu korban pun memberontak dan terus berusaha mendorong pelaku, kemudian berusaha lari ke arah tangga. Saat itu korban berusaha berteriak sekencang-kencangnya meminta pertolongan. Namun pelaku menarik tangan dan berusaha membekap atau menutup mulut korban. Korban kemudian menggigit tangan pelaku agar bisa lepas. Namun kepala korban justru ditarik lebih kencang untuk dipiting dan diarahkan ke alat vital pelaku. Tak menyerah, korban berusaha melepaskan diri sambil terus meminta tolong. Pelaku kemudian menarik dan menjambak rambut korban hingga memiting kepalanya. Korban pun terus berusaha melepaskan tangan pelaku sambil terus berteriak. Beruntung Bapak Kos mendengar keributan itu. Saat Bapak Kos menghampiri, posisi pelaku masih memiting kepala korban. Sejurus kemudian cengkeraman pelaku lepas sehingga korban bisa langsung lari ke bawah. Menurut pemilik kos, pelaku merupakan orang yang dikenal dan tinggal tak jauh dari tempat kos. Adapun kasus dugaan percobaan perkosaan ini sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kasubit Penmasubit Humas Polda DIY AKBP Verena Sriwah Yuningsi saat dikonfirmasi membenarkan jika korban FM sudah membuat laporan. Saat ini perkara tersebut masih dalam penyelidikan dari pihak berwajib.